Buya Yahya menjawab Dan merupakan hal yang baik Dalam hal ini lebih ke sumber makanannya Misalnya apabila diberi orang Tetapi kita ragu dengan penghasilannya Mohon maaf sekali Buya Bukan suudon Tapi ragu karena misalnya seseorang tersebut Digaji oleh negara Yang mungkin saja orang tersebut ahli sodakoh Sehingga hartanya bersih Juga was-was dari makanan yang dibagikan di masjid Yang mungkin dari sumbangan Orang yang tidak kita ketahui pekerjaannya seperti apa Apabila kita diberi dan tidak memakannya Tanpa sepengatauan pemberi Dan tidak menyinggung perasaannya Apakah termasuk mujahadatun nafas Mungkin ada rasa khawatir terhadap doa Ataupun berpengaruh terhadap ibadah Pernah juga mendengar kisah apabila tidak salah Bahwasannya ada ulama yang sangat berhati-hati terhadap makanan Hingga apabila tidak salah Beliau sampai mencari sumbernya Ini dari mana halal atau tidak Terima kasih Buya Semoga Buya Yahya dan mengurus Elpedal Bajah Di panjangan umurnya dalam keadaan sehat walafiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbeda antara was-was dengan ihtiyat Ihtiyat itu berhati-hati Kalau berhati-hati itu nanti Ada saat dia harus melakukannya Kalau was-was dia tidak Tidak begitu Misalnya nyebeleh ayam Padahal sudah nyebeleh was-was Ini benar tidak nyebeleh saya Akhirnya tidak makan Dibuang itu ayam Sudah daging disampaikan Waduh jangan-jangan yang nyebeleh orang tidak mengerti Gimana caranya nyebelehnya Pingung sampai ke pasar sana Was-was Was-was itu Itu was-was Tapi kalau Urusan berhati-hati Itu dianjurkan Tapi bukan was-was Berhati-hati misalnya begini Anda diberi oleh seseorang Hadiah Yang orang tersebut Mempunyai banyak pekerjaan yang haram Pabrik minuman keras Tempat judi Tapi ternyata dia juga punya Kebun Lalu dia memberikan hadiah kepada kita Ini bukan was-was Tapi ehtian Kita jelas Tahu bahasanya dia punya barang yang haram kok Dan kita tahu dia punya barang yang halal Cuman kan kita tidak bisa memastikan Yang diberikan kepada kita Bagian yang halal atau yang haram Maka sah yang demikian ini Adalah kita berhati-hati Artinya apa? Jika seandainya kita diberi Pemberian dari orang tersebut Tidak bisa dikatakan haram Karena bisa jadi itu dari yang halal Tapi tidak bisa kita pastikan itu halal Karena bisa jadi itu dari yang haram Maka sesuatu yang tidak bisa disifati halal Dan tidak bisa disifati haram Ulama atau baginda nabi nyebut adalah Subhad Jadi kalau orang makan barang subhad Ada yang tidak dosa Karena bukan sesuatu yang haram Cuman subhad Itu adalah mendekati keharaman Kalau orang biasa subhad Nanti takut kejerumus dalam keharaman Nah Pun demikian Ada saat ada kalanya Subhad pun harus kita makan Untuk sebuah tujuan Menjaga hati seorang mu'min Hati seorang mu'min jauh lebih Harus kita jaga Misalnya dia menghindarkan makanan kepada Anda Anda datang ke rumahnya Untuk silaturahim Karena untuk berdamai dalam beberapa permasalahan Anda tahu dia adalah punya riba Punya ini Tapi menghindarkan agar-agar Menghindarkan minuman Baik Kita ingin berdamai Menyambung hati Sok banget Subhad Saya tidak mau Ini nyakiti hati orang Tidak boleh Minum saja Allah Bahkan menjadi wajib Kadang minumnya Untuk menjaga hati seorang meriman Nah ini subhad Orang yang mengerti makanan Subhad Kalau waswas Tidak geliasahnya Tidak untung Tidak selesai Anda sah Waswas itu ada Waswas itu ada Biasanya dalam penyembelahan Nah kemudian kalau ada Bangun masjid dan sebagainya Tidak diajarkan kita melacak Namanya fudul Pengen melacak Dari mana sumbernya Cukup kita memberitahu bahasanya Jangan diberikan ke masjid ini adalah uang riba Jangan bikin selesai begitu Bukan setiap orang nyumbang Dari mana sumbernya Oh nyakiti hati orang Orang mau berbuat baik kok Kalaupun kita tidak tahu Tidak akan mempengaruhi apapun Pada diri kita Kita tidak tahu Anda seorang yang sangat Seolah misalnya baik Suatu ketika Kepada ke rumah satu teman Teman adalah Dulu anda seagaman Dengan kita seorang muslim Dan sebagainya Tataunya adalah Tataunya berubah agama bagaimana Diam yang pandai membuat sate Tataunya anda dihidangkan Sate di rumahnya Sate babi Anda tidak tahu Anda mendung kawasanya Adalah daging sapi Anda makan Anda ingat Tataunya selesai Tataunya apa Baru selesai makan Tataunya di rumahnya Sudah ada tanda-tanda Kedua berubah agama Terus Tadi apa Yang saya makan tadi Babi Ayo Dibanding makan adalah apa Tidak tahu Tidak dosa Waktu makannya Oh tidak tahu dia Yang tidak akan mempengaruhi InsyaAllah Karena apa dia tidak tahu Orang tidak tahu Maka ini adalah adab Perlu juga menggunakan adab Jadi jangan sampai Mentang-mentang kita Misalnya sudah hijrah Dari keharoman Atau kita ingin membersihkan Makanan kita dari yang haram Pesantran kita dari yang haram Pohon masjid dari yang haram Lalu kita menyakiti hati orang Oh menyakiti hati orang Dosa besar Bisa jadi orang itu Memang orang yang mau hijrah Mau tobat Tataunya kita sakiti Pak Haji Dari mana duitnya Yang haram Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh itu haram Nyakiti hati orang Dan kita tidak wajib menanyanya Kecuali dia berkata bahasanya Alhamdulillah Pakai Alhamdulillah lagi Semalam saya berhasil menang judi Pakai Alhamdulillah judi Mumbang kebondok Oh tidak Jangan diterima Dia terang-terangan kok Mau menghina Tapi kalau tidak terang-terangan Selagi masih ada halalnya Tidak perlu Jaga hatinya dia Nah kalau untuk kita konsumsi pribadi Kalau kita waspada Menjagi hati orang Betul dan ditanyakan Gimana kalau saat ini kita ambil barang tersebut Karena ini adalah subhat Bukan waspah Subhat lalu saya tidak makan Boleh Anda seperti itu Lalu Anda kasihkan siapa Fakir miskin Boleh Yang penting Aku tidak mau makan Sah Tapi jangan sakiti dia Seolah-olah kita memakannya Karena apa Hati seorang momen harus jaga Maka Bedanya antara waspah Dengan ihtiat adalah Di saat urusan dengan hatinya Orang beriman Kalau waspah Tidak bisa tetap nyakiti Waspah Waspah Tapi kalau dia Hanya ihtiat Punya ilmu dia Karena ihtiat Maka untuk menjaga hati orang Tidak apa-apa Bismillah Ya Allah Ini barang subhat Dia kerjanya antara riba dan ini Tapi dia adalah orang yang Hijrah Ingin taubat Ngasih minum Dia minum Tapi kalau orang waspah Tidak bisa Bengong dia Minumnya Mukanya sudah kelihatan Soal bersih Soal ini Padahal itu iblis dan syaitan Jadi Kalau kita berhati-hati Sah Tapi dengan catatan Tanda berhati-hati Yang benar Itu adalah Tidak menyakiti Hemba Allah Yang beriman Seperti itu Semoga Allah mudahkan kita dalam Menjauhi dari keharaman Bahkan menjauhkan diri kita Dari yang subhat Allah Lebih suhab Yang berhati-hati-hati-hati